Yang menurut sesuai peraturan pemerintah terkait turunnya harga BBM, pihak Organda Kabupaten Purwakarta telah memberikan surat edaran kepada seluruh pengusaha dan sopir angkutan umum untuk menurunkan tarif angkutan dari setiap jurusan. Turunnya harga BBM di Purwakarta ternyata akan dibarengi dengan turunnya tarif angkutan umum di sana. Hal itu diungkapkan Ketua Organda Kabupaten Purwakarta, Jan Syahri, beberapa waktu lalu. Menurutnya turunnya harga BBM terutama jenis premium dari semula Rp7.500 menjadi Rp6.550 per liternya harus dibarengi dengan turunnya sejumlah bahan pokok dan termasuk tarif angkutan umum karena melalui turunnya BBM harusnya mempengaruhi beberapa sektor kebutuhan masyarakat. Maka dari itu pihaknya telah memberikan surat edaran kepada seluruh pengusaha dan sopir angkutan umum untuk bisa menurunkan tarifnya sesuai dengan peraturan yang dibuat. Ya, sesuai pengumuman dari pemerintahan bahwa haknya BBM itu mulai bertanggung tanggal 1 April turun dari Rp4.050 menjadi Rp6.550 Dirinya mengancam siapapun pengusaha angkutan umum yang nakal pihaknya tidak tanggung-tanggung akan melaporkan ke pihak yang berwajib. Dari Purwakarta, Ade Ahmad, Kemeni TV melaporkan.